Dulu negeri petani mempunyai pelabuhan yang hebat dan dianggap terbesar di negeri Melayu, kata pengembara barat. Dimanakah terletak pelabuhan petani yang hebat itu? Sebenarnya terdapat berbagai kawasan yang pernah dijadikan pelabuhan, seperti pelabuhan Kota Mahlegai, pelabuhan Tanjung Luluk, pelabuhan Bandar dan lain-lain. Perubahan bumi dan perubahan perjalanan air menyebabkan pelabuhan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Untuk dipersembahkan Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam lima minit kali ini saya akan membawa anda ke kawasan yang pernah terletak pelabuhan yang paling besar di negeri Melayu, mengikut catatan pengembara barat. Pelabuhan itu terletak di kawasan kampung bandara di petani. Perkataan bandara bukan bermaksud kota, sebaliknya ia bermaksud pelabuhan. Kerana asalnya adalah daripada bahasa versi bandar, artinya pelabuhan. Ahmad Fatih Al-Fatani dalam buku pengantar sejarah petani mengutip catatan pengembara Belanda Johan Neuhof yang mengatakan bahawa negeri petani pada waktu itu, yaitu pada abad ke-17 itu, lebih berkuasa dalam bidang perkapalan daripada Johor, Pahang dan negeri-negeri lain yang berhampiran dengannya. Perkapalan sudah tentu ada kaitan dengan perdagangan dan tentera sekaligus. Johan Neuhof menyebut bahawa patani mempunyai tentera sebanyak 180 ribu dan 10 ribu dari mereka berada di tengah bandar patani. Untuk mengetahui betapa hebatnya kawasan yang terletak pelabuhan patani, yaitu kampung bandar, saya meronok kepada catatan Alexander Hamilton dalam buku pengantar sejarah petani oleh Ahmad Fatih Al-Fatani. Hamilton merupakan seorang pengembara Inggris dan dia datang ke petani pada zaman pemerintahan Raja Kuning. Hamilton mencatat petani merupakan kota yang besar penuh sesak dengan rumah. Mulai dari pintu kota raja sehingga ke kampung bandar. Bersambung-sambungan tiada putus. Jika seekor kucing berjalan di atas bumbung rumah itu bermula daripada pintu kota raja sehingga ke kampung bandar tidak perlu turun ke bawah sama sekali. Tapi bagaimana keadaan bandar dan kawasan-kawasan yang disebut oleh Hamilton itu sekarang? Semua bangunan termasuk istana dan pelabuhan serta dengan rumah-rumah sudah dimusnah dan dibakar oleh Siam sejak lebih 200 tahun lalu. Dan titian kayu yang anda lihat dalam video ini hanyalah diwujudkan oleh penduduk dengan kerjasama sebuah universiti adalah untuk menjadi tempat rekreasi makan angin para penduduk sahaja. Bagaimanapun dengan wujudnya titian kayu ini yang dipanggil dalam bahasa Thai Sabhan Mai Ban Ban Bisa mencetuskan semangat peduli sejarah di kalangan pelajar dan penduduk yang berminat dengan sejarah. Ini kerana kampung bandar dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya seperti Tanjung Luluk, Kerisik, dan lain-lain merupakan kawasan bersejarah yang penuh dengan kejadian sejarah yang pernah membetulkan tamadun dan peradaban petani yang hebat dan besar tetapi kini hilang. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam. Terima kasih kerana menonton